Jangan terlalu khawatir mengenai kualitas waktu kita mulai. Yang dikhawatirkan waktu kita mulai adalah mulainya. Banyak orang tidak mulai-mulai karena menunggu berkualitas. Nah, padahal hukumnya ini, yang pertama, itu lebih penting daripada yang terbaik. Yang terbaik kalau terlambat, nggak dihargai. Yang pertama, langsung dibeli, langsung punya brand, langsung punya citra. Langsung. Setelah dibeli, punya citra, baru perbaiki kualitas. Jadi dalam karir apapun, jangan menunggu. Punya ide, lakukan. Salah, bagus. Berarti bukan ide ini. Ide, lakukan. Salah, nanti dulu. Ini aku yang salah atau idenya yang salah? Ya, kok aku nggak salah, idenya nggak salah. Berarti apa? Yang beli yang salah. Jualan di tempat yang salah. Seperti misalnya, buka toko, seperti Alphamart, di perumahan yang sarang kosong. Sarang kosong itu orang tua, anak-anaknya udah keluar. Anak-anaknya udah keluar dari Palembang, ada yang kerja di Jawa. Di perumahan itu semua orang tua semua. Orang-orang kebatinan, bakar kemenyan, terus gitu. Nah, berarti kadang-kadang kita yang salah dalam memilih ide, kedua kita salah dalam menjual idenya, ketiga kita salah menjual kepada siapa. Kuncinya, bertindak. Yang bertindak, yang berani, yang pertama, itu yang lebih baik. Nah, ide, itu kadang-kadang kita tidak menghargai ide kita karena belum ada di pasar. Kita takut ide ini diterima atau tidak, karena belum ada. Padahal semua pengubah dunia selalu anak muda yang sangat meyakini idenya yang berbeda. Ambil contohnya lagi, Bill Gates sama Steve Jobs. Iya. Idenya lain. Laksanakan. Jadi, mengenai kualitas, kesimpulannya mengenai kualitas bagi kita yang belum berkualitas, jangan khawatir mengenai kualitas. Sesuatu yang lama, karena tujuannya benar, salah. Jadi salah. Kalau itu baik, benar, segerakan. Banyak yang menunggu. Kualitas, yang pertama, adalah segera memulai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.